Tidak adanya seperti izin untuk pemindahan atau komunikasi yang seperti perizinan secara langsung ke makam yang berkaitan lalu dibangunlah tempat ini. Jadi menurut aku perizinannya juga masih belum yang sejelas dan setertata itu. Menjadi salah satu tempat rangker di kota Serang, Banten sebuah kolam renang yang sudah puluhan tahun terpengkalai. Sejak didirikannya di tahun 70-an ini oleh pemerintah setempat, kini tidak diragukan lagi akan cerita mistis yang beredar. Bahkan sosok astral yang kerap menampakkan diri. Apalagi kalau bukan kolam renang singan daru. Bon kemudian pada tahun 1972 kemudian ini didirikan sebuah kolam renang. Itu sekitar tahun 1974 dalam rangku untuk persiapan-persiapan kalau tidak salah itu kan begitu menghadapi POMDA. POMDA itu kan pekan olahraga mahasiswa daerah Jawa Barat dibusatkan di kegiatan di Serang, Banten. Bukan tanpa alasan kolam renang yang pernah menjadi tempat kejuaraan daerah ini dibiarkan kosong dan terpengkalai akibat sepi pengunjung saja yang dimulai berimpas di tahun 80-an ini. Namun semasa aktifnya kolam renang saja sudah santer terdengar cerita mistis. Bahkan tragedi yang banyak menewaskan. Yang mana sebagian besar korban adalah anak-anak yang merupakan pengunjung. Kebanyakan anak kecil tenggelam, kadang jatuh tenggelam. Jadi teman saya itu naik dengan saya, terjun. Saya bangun begitu kan. Itu si jaya gak nongol-nongol. Akhirnya udah bawa ke rumah sakit. Ya Alhamdulillah tidak tertolong meninggal. Entah apa penyebab sebenarnya kolam renang yang akhirnya dibuka untuk umum ini kerap memakan korban. Namun seolah berkaitan dengan cerita mistis yang ada bahwa dulunya area kolam renang ini terdapat makam keramat. Yang masih berhubungan dengan salah satu tokoh agama yang makamnya tak jauh dari area kolam renang ini. Warga sini kan memang di dalam sana kan ada makam keramat. Nah kalau makam sih ya gak tahu namanya siapa. Cuma di situ tuh memang karena makam orang terdahulu. Ya paling karena di sini kan gabungannya itu dari makam Singendaru. Lantas apakah penelusuran malam ini kami mampu menguang alasan dari berbagai tragedi yang terjadi di tempat ini semasa aktif? Serta benarkah kejadian yang terjadi masih berhubungan dengan makam keramat yang kerap menjadi mitos dari angkernya. Tempat ini Tak ingin melanggar aturan yang ada kami pun mencoba berziara terlebih dahulu ke salah satu makam keramat yang berada tak jauh dari area kolam renang. Dan memang sebelum kita masuk ke penelusuran ada beberapa hal yang kami lakukan terlebih dahulu. Karena memang berdekatan dengan tempat ini ada sebuah makam yang dituakan atau mungkin sepuh ya kita sebutnya. Kita minta izin dulu supaya penelusuran kita hari ini bisa berjalan dengan baik adanya. Penelusuran pun dimulai ketika kami memasuki bekas Gapura Selamat Datang. Kolam Renang Singgadaru yang ada di daerah Serang, Banten yang sebetulnya ini udah cukup lama juga. Tepatnya dari tahun 1972, dari awal masuk kanan-kiri itu disambut sama Gapura yang udah identik. Apa ya? Aku nggak tahu sih itu udah khas dari daerah mana tapi yang pasti udah langsung auranya tuh beda aja. Berarti memang lokasi ini terbengkalai dengan sendirinya. Betul. Sudah lama juga ya Visi Amat Asia. Lihat aja ini dipunggannya besar-besar banget tuh. Eh Visi Fasya. Kenapa? Fasya. Itu ada sosok deh. Kenapa? Pelan-pelan. Benar saja. Seolah disambut oleh sosok penunggu area ini, Dan Ananda langsung merasakan salah satu kehadiran mereka dan bergegas mendekati sosok tersebut. Terima kasih ya Visi. Iya Kak Dan. Kita disambut sosok yang mungkin sangat tua. Kalau yang saya bisa bilang adalah Uyut. Dia bentuknya itu adalah sosok wanita. Tapi sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Dengan penampilan yang menggunakan pakaian zaman dulu sekali. Zaman, bisa kita bilang zaman-zaman dengan hanya menggunakan selendang. Selendang dengan kain batik bawahnya itu. Dia bilang. Dia beri salam ke kita. Assalamualaikum. Saya jawab. Waalaikumsalam. Dia pakai bahasa Sunda. Maksudnya bahasa Sundanya itu adalah. Ada apa kalian mau datang ke sini? Susah kan. Sedang apa di situ Kak? Assalamualaikum. Coba kita lihat lebih dekat. Apa kita bisa? Dia dengan badan bungkuk. Tapi dia menggunakan tongkat-tongkat buat pegangan dia. Supaya dia masih bisa untuk ini. Dia bilang. Ya itu. Ini sore. Iya. Dia bilang mau ada apa ke sini. Kayak gitu. Habisnya saya jawab. Tadi sempat komunikasi sedikit. Saya bilang. Kami datang ke sini hanya ingin mengetahui. Soal kejadian-kejadian yang ada di sini. Apakah ada gangguan. Ada hubungannya dengan kalian. Saya tanya gitu. Habis itu dia bilang. Jadi. Sekilas. Dia bilang. Tempatnya sebenarnya ada hubungannya. Sama salah satu. Makam yang dituakan. Karena yang namanya di Cerang itu kan ya banyak makam-makam di kuburan-kuburan masalah perbuyutan. Di sekitar sini memang katanya ada sebuah makam dari sepuh mungkin ya. Atau yang dituakan. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di tempat ini ada hubungannya dengan makam itu atau? Kalau untuk ada hubungannya. Dia sih. Apa ya. Hanya geleng-geleng aja. Maksudnya dia tidak mau. Tidak mau ngasih tau soal. Ada hubungannya atau tidaknya gitu. Kasian. Soalnya dia emang. Apa ya. Di sini itu sudah lama sekali. Bahkan sebelum ada bangunan ini ya Visi ya. Ya. Sebelum ada bangunan ini. Itu dulunya adalah makam. Makam apa ya. Makam kayak yang paling tua lah. Yang paling tua-tua di sini dimakamkan. Kayak gitu. Oke. Mungkin Fris nih boleh bantu aku gak? Dulu tempat ini seperti apa semasa aktifnya Fris? Oke. Kalau ke ekolokasi di Jerman semasa aktifnya. Ini adalah tempat toilet. Atau tempat untuk mandi cuci bilasnya. Terus juga kita agak ke depan sih. Tapi memang benar adanya yang tadi dibilang sama kan Anda. Sosok ini mengiakan bahwa ini merupakan makam orang-orang yang sempat tinggal di sini. Di kampung ini. Yang sebenarnya mereka itu merupakan pengikut atau seperti murid-murid dari salah satu tokoh ternama. Yang dimakamkan tidak jauh dari area ini. Yang sebenarnya ini bagian dari makam ya. Karena yang aku lihat kalau di jaman dulu makamnya itu ada spacenya gitu Kak. Antara satu makam dengan makam lainnya tuh jaraknya bisa sejauh ini. Titik sini dan juga di sini. Lalu dari sosok tadi juga aku bisa menyimpulkan bahwa sangat disayangkan. Karena mungkin setelah pemakaman itu ada dan sudah berumur ya Kak ya. Iya betul. Tidak adanya seperti izin untuk pemindahan atau komunikasi yang seperti perizinan secara langsung ke makam yang berkaitan. Lalu dibangunlah tempat ini. Jadi menurut aku perizinannya juga masih belum yang sejelas dan setertata itu. Sehingga mungkin sosok di sini kalau yang dulunya sering melihat sosok ini kayak ada penampakan di bagian depan sini. Ada sosok ibu-ibu yang berdiri. Atau ada yang melihat seperti sosok laki-laki gitu ya Kak ya berdiri hanya. Ini kan jalur ya. Ini jalan kita menuju ke lokasi. Itu sering banget mungkin orang-orang masyarakat di sini sering melihat penampakan. Tapi itu bukan untuk mengganggu Kak. Ada marah yang kayak bukan marah gimana tapi kenapa ya bekas tempat terakhir kami tapi dijadikannya toilet. Itu kan artinya tempat yang kotor ya. Tempat yang lembab, kotor yang sangat disukai oleh makhluk-makhluk lainnya. Tapi kalau tadi kan Anda bilang mereka tidak ada kaitannya sama kejadian-kejadian itu. Kalau menurut aku sosok itu memberikan entah itu gambaran atau kilas balik yang singkat bahwa ada sosok lain. Yang menyebabkan peristiwa di mana sampai banyak nyawa yang mulai yang di tempat ini. Keberadaan sosok astral yang dikemukakan Dan Ananda bahkan Frisley selaras dengan apa yang dikatakan warga sekitar. Khususnya mereka yang kerap beraktivitas di dekat area kolam renang yaitu sebuah kantor kelurahan setempat. Kalau pengalaman saya yang pernah juga lihat ya satu kan orang hitam gede tim. Kamar mandi ini bekas kamar mandi. Namun perlusuran pun kami lanjutkan lantaran sosok tersebut belum dapat menjawab pertanyaan kami akan tragedi yang kerap terjadi semasa aktifnya kolam. Oh ini kolam. Ini kolamnya berarti ya. Eh besar banget ini kolamnya. Tapi ini kolam anak kecil loh. Iya. Hati-hati. Kenapa Fris? Saat ini kita sedang berada di kolam anak kecil yang airnya itu sekarang ya aku gak tau emang aku dibawa ke peristiwanya. Airnya tuh segini dan ini kolam yang tenang. Tapi sekarang aku kayak dibawa ke semasa aktifnya tempat ini masih menjadi tempat wisata atau tempat yang dibuka untuk masyarakat sekitar. Ini adalah tempat yang sangat ramai. Bahkan ini kayak untuk aku berjalan ke sini kalau boleh tuh aku kayak ngelewatin anak-anak kecil ini banyak banget. Maksudnya sekarang di sini ada banyak sosok? Banyak-banyak banget. Ini gambaran residu energi semasa aktif yang jelas banget. Oke. Oh sati-hati Fris. Ini adalah... Ini dulu tangga besi untuk turun Kak. Iya. Di sini ada tangga besi yang pijakan besi gitu turun ke bawah. Di bagian sini. Tadi kan kita nanya sama sosoknya. Dia nunjuk. Dia mungkin menunjuk dan memberitahu tentang kejadiannya di sini. Sekarang kita lagi ada di dalam air di mana bisa aku pastiin semasa tempat ini aktif ini adalah kolam renang yang sangat ramai didatangi oleh orang-orang yang mempunyai daya tarik untuk pengunjung maupun masyarakat sekitar untuk datang. Bahkan menurut aku tidak ada jeda kayak misalnya dia dari buka aja tuh udah ada yang nunggu, udah banyak yang nunggu untuk masuk. Banyak anak-anak yang lompat lari-larian. Itu kamu tau gak sih Kak kayak yang... Eh? Aku ngeliat kilas balik dimana ada enam orang anak yang bermain. Mereka lompat dan tindih-tindihan Kak. Jadi ada yang dibawa air, ditindih sama temennya sampai ke paling bawah yang kayaknya emang anak ini gak pandai untuk berenang. Kelelopos. Malah gak bisa iya. Sampai akhirnya meninggal dan jenazahnya itu mengapung. Terus juga udah sempat dibantu sama kayaknya penjaga loket di sini orang-orang. Karena laki-laki yang usianya sudah di atas 30 tahun yang membantu Kak. Tapi memang tidak terselamatkan. Karena emang jadi pada saat dia belum ready, temennya tiban dia, ditiban lagi. Dan air banyak yang masuk ke talon. Jadi gak ada oksigen yang bisa dia dapetin Kak. Ini sih kalau menurut aku kesalahan manusia ya. Maksudnya human error. Bukan gangguan. Tapi visi. Gak hanya itu aja visi. Ada kejadian lain? Jadi gak hanya penyebabnya itu emang kelahiran manusia. Melainkan ada juga penyebab yang ditimbulkan atas gangguan gue. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Saya mendapatkan sedikit vision atau sinyal bahwa ada suatu pantangan di lokasi ini yang tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan selagi azan. Maghrib? Ya. Ada seorang sekolahan juga tidak tertolong gitu. Karena memang kadang-kadang anak-anak itu suka lupa waktu ya. Dan mungkin tanpa diawasi dengan benar dengan orang tuanya. Mereka bermain yang ternyata malah kebablasan dan hingga menghilangkan nyawa anak. Kenapa Kak Deng? Berbeda dengan penuturan Frizzly dan merasakan adanya keterikatan dengan sosok astral yang kini mencoba memberikan sinyal kepada kami. Tunggu pelan-pelan kemudian kita mau lewat kemana. Gak ada tangga, gak ada tangga please. Kan ada pelan-pelan. Pelan-pelan, ada lubang. Hai. Awas, awas. Pelan-pelan kan anda? Ya. Awas, hati-hati. 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 Ini ada sosok apa sekarang di depan kita, Chris? Dan juga Kak Deng. Pamit dan sosoknya tuh kayak penjagaan. Iya. Seolah penyalahnya kita untuk masuk gitu, Chris, maksudnya. Ya. Saya siap, Visi. Ya. Di samping saya ini, ada sosok laki-laki tinggi dengan menggunakan jubah putih jubah putih full, jubah putih dengan menggunakan kayak suatu, apa, ikat kepala. Tapi dia tinggi sekali, bukan seperti manusia biasa, tapi dia tinggi sekali sampai melebihi ponen di atas itu. Dia mengatakan bahwa dia tiba-tiba muncul pada saat saya menyebutkan suara pantangan itu. Iya. Tiba-tiba dia datang dan muncul di sini, dia memandang kita dan saya coba untuk komunikasi ke dia. Dia bilang, kamu ingin apa? Kamu ingin apa? Ingin mengungkap apa di sini? Dia bilang, saya yang mempunyai pantangan itu. Tapi, di sisi lain, yang suka, apa ya, bahasanya suka, yang menyebabkan kayak tenggelam, ataupun apa, itu malah sosok yang lain, bukan dianya. Oke. Tadi aku juga sempat mikir itu, pas Kak Den bilang bahwa dia yang menciptakan pantangan, jangan-jangan dia yang bikin tenggelam tadi. Nah, dia bilang, bukan dia, mereka yang sosok lain. Denan Anda terus mencoba mengulik informasi dari sosok astral yang membuat sebuah pantangan di area ini. Kita boleh tarik dia untuk komunikasi sama kita lebih, Kak, di arah sana? Supaya lebih aman juga ya, soalnya ini jujur, kalau kalian lihat, ini lokasi yang menurutku, sangat disukai oleh makhluk yang negatif, Kenapa, Chris? untuk sengaja mencelakai kita. Apalagi, tempatnya tuh kayak gini, ini bahaya. Kita ingin mengambil resiko, kami pun mencoba berkomunikasi di tempat lain yang lebih aman. Masih di depan. Kita lewat, ini aja kali ya. mau di sini? Oh, tak! Tak dapat dipungkiri, area yang sudah dipenuhi semak belukar membuat penelusuran kami tampak lebih berbahaya dan harus berhati-hati. Awas, awas, eh, pelan-pelan berarti ini lubang ya, pinggiran semuanya lubang. Makhluknya masih ikut kamu, Kak? Ya, ini coba saya panggil aja. Kita tempat yang lebih aman dulu aja. Oke. Kita panggil dulu aja. Ada suara? Dari sebelumnya. Dari sini. Kak Den lagi coba untuk panggil sosok besar yang ada di situ. Undunan, kata Cik. Ya, jadi gini. Kenapa, Kak Den? Bisi. Nah, Tasya. Kenapa dia membuat pantangan itu? Ini tanah ada di wilayah Pulon. Pulon itu identik dengan spiritual yang lumayan sangat pekat. Bahkan kita bisa katakan sangat tinggi lah, spiritualnya itu. Dan dia mempunyai pantangan itu bahwasannya adalah manusia itu kalau sudah waktunya apa ya, waktunya ibadah, ibadah saja, ada kegiatan lagi di sini. Lebih baik pentingin ibadahnya. Nah, dia bilang juga bahwa tempat ini sempat disampaikan Bisi juga ya, bahwa ada banyak makam. Makan yang sangat-sangat tua dan dipindahkan tanpa ada unggah-unggunya. Dan ditiban lah di sini. Pendelusuran kami perlahan sedikit menjawab alasan mengapa banyaknya tragedi semasa kolam ini aktif hingga beredar kisah mistis yang ada. Lantas, apakah komunikasi dan ananda mampu menguak sosok astral yang sebenarnya menjadi dalang dari kecelakaan yang ada? Ataukah memang ada sebuah pantangan yang dilanggar hingga memunculkan korban? Kaden masih coba untuk komunikasi, guys? Please. Ah, Kaden! selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.